Jumlah pasien anu dirawat di rumah sakit atau WABOR di RS rujukan COVID-19 di Kebupaten Bandung, Kawilang, Ngurangan. Anu sememihna lelui 80%, Kiwari ukur 5%, 55%. Etatek karandapan alatan reana pasien COVID-19 anu cager. Salilah perakurakan PPKM, Sokomo pemerintah Kebupaten Bandung optimis PPKM bisa turun lewi jadi level 2. Staf katut pasien COVID-19 di ETA RS UD. Seestuna, ETA program bantuan sarebu sangokotak teh mangerupa kegiatan mayeng, anu dikokolakin ke rumah sakit, sarta puskesmasa Kabupaten Bandung Sabanpoena. Satu tas sebebaran minggu asup zona merah, sumubarna COVID-19 di Kabupaten Bandung, Kiwari, Mimiti, Bisa dikadalikin. Pangnak itu, Kiwari jumlah pasien anu dirawat di sawatara rumah sakit atau BOR di sajumlahing RS rujukan COVID-19 di Sabuderen Kabupaten Bandung, Mimiti, Ngurangan. Anu sememihna lewiti 80%, Kiwari ukur 55%. Semalah dadang optimis, satu tas prak-perakan PPKM, Kabupaten Bandung, Anu Kiwari, Kerbemejana, Dina, Level, Opat, Kuyu, Kana, Lelewak, Aglomerasi, bakal turun tepikal level 2, sangkan kegiatan masyarakat bisa dianggangan. Tapi, Kudus Salawasna ngelarapkan protokol kesehatan anu rekep, nalika ngelakonan kegiatan di saluarin Imah. Untuk makanan, bisa kira ini kan diberikan kepada titik yang rumah sakit dan puskesmas. Ini secara setiap hari rutin dilaksanakan oleh Kang Rajik. Terisihan rumah sakit sudah menurun? Sekarang sudah mulai BOR menurun dan di bawah 55%. Kalau tingkat levelnya masih? Level, insya Allah kalau kita melihat level, ini kelihatannya level 2. Kabupaten Bandung karena sudah mulai menurun, tingkat kesembuhan juga meningkat, BOR juga menurun. Kabupaten Bandung, Tepi Kakiwari, Masih Satekah Pola Ngarojong, Pamerenta Pusir, gerguda target vaksinasi masyarakat meh 80% di bulan Desember 2020 hiji, kucara nambahan 800-an vaksinator, sarta 200-an admin. Tapi, etah halte ke pengaruhan kudosis vaksin di Pamerenta Pusir, anu tacan bisa nyumponan kabutuh Pamerenta Kabupaten Bandung.